Terima kasih dan masih bersama Kalimantan Bar hari ini. Informasi kami lanjutkan dengan kabar masih dengan seputar Ridul Fitri, di mana makan ketupat masih dilakukan warga selama lebaran untuk kerabat yang bertandang ke rumah. Makan ketupat bersama saat lebaran ini selain sebagai ajang silaturahim, juga sebagai penghormatan bagi setiap tamu yang datang. Tradisi makan ketupat masih dilakukan hampir sebagian besar umat Islam setiap menyambut tamu yang datang ke rumah saat lebaran. Tradisi turun-temurun makan ketupat saat lebaran ini, selain menghormati tamu yang datang dengan menyajikan hidangan ketupat, juga menjadi ajang silaturahmi terhadap tetangga, sahabat, dan terutama kerabat terdekat yang bertandang ke rumah. Makan ketupat dibuat dengan bahan baku pulut, selain pulut juga ada yang menggunakan bahan baku beras. Untuk pembuatan ketupat, daun kelapa dianyam rapat terlebih dahulu, setelah dianyam, beras atau pulut dimasukkan dan dianyam tersebut lebih rebus sehingga menjadi ketupat yang siap dihidangkan. Silaturahmi, di dalam pertemuan makanan pertama seperti ini, kami awali dengan pembacaan doa selamat, doa arwah. Ya tentunya kebahagiaan ini bukan hanya untuk kita yang masih hidup, kita juga ingin membagi kebahagiaan dengan para leluhur kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal di sini. Bagaimana rasa ketupat, Bang? Enak. Enak. Kiri khas ya. Untuk menambah kelezatan makan ketupat, menu makanan lainnya juga disediakan seperti opor ayam, daging rendang, bahkan serondeng. Menu-menu tersebut biasanya disandingkan bersama ketupat sebagai pelengkap saat makan bersama di suasana lebaran.